Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 kepolisian sektor Mamuju merahsia sejumlah tempat keramaian. Salah satunya di sepanjang jalan arteri Mamuju, Sulawesi Barat. Petugas terpaksa membubarkan kerumunan warga yang tengah menikmati suasana pantai. Beginilah aksi puluhan anggota kepolisian Polsekota Mamuju saat terjung langsung membubarkan kerumunan warga yang sedang asid menikmati suasana wisata pantai yang berada di jalan arteri dalam kota Mamuju. Para pengunjung wisata ini terpaksa harus dibubarkan pihak kepolisian, lantaran adanya larangan untuk berkumpul. Pembubaran paksa yang dilakukan pihak kepolisian ini guna memutus rantai penyebaran wabah COVID-19 yang mewabah di Provinsi Sulawesi Barat. Awalnya sejumlah pengunjung tak ingin pulang, namun himbawan petugas akan bahaya virus corona, para pengunjung ini akhirnya membubarkan diri dan langsung pulang ke rumah. Selain pembubaran sepanjang arteri ini, polisi juga berkeliling di seputaran pantai Anjungan Manakara sambil memberikan sosialisasi pada warga untuk tetap berada di rumah. Tolong tidak ada lagi, saya minta tolong sekali, tidak ada lagi yang nongkrong-nongkrong. Ada berapa fitur yang dilakukan hari ini? Hari ini kita menyisir di jalan Mamuju Arterial Road atau dikenal oleh jalan arteri di sepanjang bantai dan insya Allah Anjungan Pantai Manakara. Kami tidak memastikan ekonomi mikro, silakan anda berjualan, tapi disampaikan untuk sistem take away, habis bungkus, bayar, pulang. Tidak ada nongkrong, ngobrol, dan sebagainya di tempat. Yang minta tolong ini, kita sama-sama win-win solution. Mari kita sama-sama berda, mudah-mudahan COVID-19 ini segera selesai. Kepolisian juga menghimbau agar warga yang keluar rumah untuk tetap menggunakan masker. Mengingat hingga saat ini, data positif yang terjangkit sudah mencapai 7 kasus. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan.